Intro Agar menghasilkan undang-undang yang berkualitas baik, bermanfaat bagi kebutuhan masyarakat, juga pembangunan nasional, badan legislasi DPR RI mendesak, peningkatan peran aktif dan konsistensi pemerintah dalam pembahasan rancangan undang-undang sekaligus melakukan seleksi, prioritas terhadap judul undang-undang yang masuk ke dalam prolegnas. Ditemui usai workshop bersama pemerintah dan DPD RI pada sesi pertama di Provinsi Yogyakarta baru-baru ini, Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI Totok Daryanto mengatakan, saat ini perlu ada perubahan sistem prolegnas, undang-undang yang dihasilkan harus dapat dirasakan manfaatnya bagi pembangunan nasional. Totok menambahkan, jika dalam kajian akademis dan praktis rancangan undang-undang tidak ada dampak positif, maka tidak perlu dimasukkan dalam prolegnas, sehingga nantinya undang-undang yang ada mampu menjawab persoalan dan mendorong pembangunan nasional. Workshop ini, bahwa setiap undang-undang harusnya itu ada parameter yang jelas. Apa manfaat dari sebuah undang-undang itu kalau nanti undang-undang itu hadir? Atau pertanyaannya adalah, kalau undang-undang itu tidak ada, lalu kira-kira dampaknya apa sih? Sementara itu, Ketua Badan Legislasi DPR RI Supratman Andi Aktas menyatakan, melalui pembangunan komitmen bersama antara DPR, DPD, dan pemerintah, rancangan undang-undang yang akan dimasukkan ke dalam prolegnas betul-betul sudah memenuhi dasar kebutuhan masyarakat. Dan DPR sudah berkomitmen untuk betul-betul nanti untuk prolegnas tahun 2018, kita akan selektif betul mana rancangan undang-undang yang berpihak kepada kepentingan rakyat, mana yang tidak. Yang tidak berkepentingan dan tidak mendesak, itu sebaiknya kita jangan masukkan dalam program reksi nasional. Dari Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Hilman Hidayat, TVR Parlemen melaporkan.